Intro Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, baru-baru ini membuat keputusan yang cukup unik ketika tim Aswanya menjalani laga pramusim menghadapi tim dari Segunda Division Numansia bermain di Estadio Municipal de El Burgo de Osma pada Kamis 28 Juli 2022 Atletico yang menurunkan duet Angel Korea dan Alvaro Morata langsung tampil menekan sejak menit awal laga Namun, saat pertandingan baru memasuki menit ketiga Atletico justru mendapatkan hukuman penalti setelah Safik melakukan handsball di kotak terlarang Beruntung, keeper Ian Oblak berhasil mematahkan tembakan 12 pas dari pemain Numansia Terhindar dari ketertinggalan, Atletico kembali mengancam gawang tuan rumah Alhasil, Los Rojiblancos sukses membuka keran gol di menit ke-8 melalui aksi dari pemain sayap kiri Thomas Lemar Meneruskan umpan pendek Korea Lemar melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dijangkau oleh keeper Numansia Tertinggal 1 gol Tuan rumah sempat beberapa kali mengancam gawang Atletico Namun Numansia justru kembali ke bebolan di menit ke-3-2 Kali ini, melalui tendangan dari Angel Korea Jelang babak pertama berakhir, Atletico kembali berhasil mencetak gol ketiga mereka Melalui tembakan dari pemain tengah Geofri Kondokbia Skor 3-0 menutup jalannya babak pertama Di awal babak kedua, Diego Simeone merotasi pasukannya dengan memasukkan beberapa pemain termasuk Saul Niges, Antoang Griezmann dan Mateus Kunha Alhasil, Kunha yang baru beberapa menit berada di lapangan Langsung mencetak gol keempat Atletico Madrid di menit ke-5-2 Saat pertandingan memasuki menit ke-7-6 Atletico Madrid harus kehilangan satu pemain Setelah back Mario Hermoso mengalami cedera Ia pun terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh pemain baru Sayangnya, semua pemain yang berada di bench Atletico saat itu Sudah dimainkan oleh pelatih Simeone Atletico hanya menyisakan satu keeper muda bernama Antonio Gomis Alhasil, Gomis yang sebelumnya belum pernah menjalani debut bersama dengan tim utama Atletico Akhirnya diberi kesempatan menjalani debut oleh Diego Simeone di laga itu Namun yang paling unik, keeper 19 tahun itu Bukannya menjalani debut di bawah mister gawang Atletico Namun, ia justru menjalani debut sebagai striker di depan gawang Numansia Keeper berusia 19 tahun itu mengisi pos lini depan berduet dengan striker asal Brazil yaitu Mateus Kunha Masuknya Gomis sebagai outfield player atau pemain yang tidak memiliki batas area ruang seperti halnya keeper Bahkan, sebelum masuk ke lapangan Gomis terpaksa harus mengenakan jersirkanya Felipe Agusto de Almeida Menariknya, penampilan Gomis sebagai striker dadakan Atletico Madrid saat itu tidak begitu buruk Di sisi lain, Antonio Gomis sendiri akhirnya buka suara mengenai pengalaman debut tak biasanya itu Debut yang aneh sore ini dalam pertandingan melawan Numansia di Burgodo Osma Tapi sangat senang menikmati menit pertama saya di tim utama Posisi yang tidak biasa, tapi selalu belajar dan memberi yang maksimal Terima kasih semua atas dukungannya Kami terus menambah pengalaman Antonio Gomis sendiri bergabung ke Akademi Atletico Madrid pada tahun 2019 lalu Setelah sebelumnya tergabung di Akademi Almeria Pada 2021, Gomis dipromosikan ke tim B Atletico Madrid dan tampil di ajang UFA Yacht League Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!